Intro Selanjutnya pemirsa, pasca peringatan Hari Pangan Sedunia, kini kampung pertanian di Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel telah dibuka untuk umum sebagai wahana edukasi bagi masyarakat Banua. Kampung pertanian yang dibangun saat pelaksanaan Hari Pangan Sedunia pada bulan Oktober 2018 sebelum lama tadi, yang digagas oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Ketanaman Pangan Kalsel, berdiri di atas lahan seluas 4,8 hektare, terdiri dari Kampung Tanaman Pangan, Kampung Pertanian, Kampung Pertanakan, Kampung Pangan Lestari, Kampung Hortikultura, serta Kampung Perkebunan. Brokausi di kawasan perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru masih tetap dibuka untuk kalangan umum. Menurut Kepala Bidang Pertanakan Dinas Perkebunan dan Pertanakan Kalsel, selaku tim pengelola Rina Sapita menyatakan, untuk kawasan Kampung Pertanian Terpadu ini akan terus dilestarikan sebagai wahana untuk edukasi bagi masyarakat. dan mudah-mudahan nanti bisa ada anggaran pendukungnya ya. Kebetulan untuk saat ini memang walaupun HPS sudah habis, tetapi tetap menugaskan ada beberapa staff setiap hari untuk menjaga di sini dan memelihara tenang-tenang yang ada. Karena apa? Setiap hari banyak sekali kunjungan anak-anak sekolah, baik SD, TK, dan juga SMP. Jadi sayang kalau ini ditutup dan merupakan tempat edukasi mereka. Memang kami harapkan itu disurati ke dinas, tetapi saat ini memang mereka juga ada yang tidak tahu, karena memang terbuka ya mereka langsung ke sini. Memang kalau ibu mereka kirim surat ke dinas, kita bisa menugaskan beberapa staff untuk memberi penjelasan-penjelasan mengenai tenang-tenang yang ada di sini. Diinformasikan bagi lembaga pendidikan, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, hingga perguruan tinggi, bahkan swasta, yang ingin melakukan kunjungan ataupun studi banding, bisa mendaptarkan info kunjungan di sekretariat bersama di kantor dinas perkebunan dan peternakan Kalsel Jalan Ahmad Yani, Kota Banjarbaru, untuk bisa didampingi oleh pemandu kawasan Kampung Pertanian. Rano Welum, Banjar TV